Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali di dalam pelajaran Bahasa Sunda bersama Ibu Yemi. Hari ini kita akan belajar tema 7 dengan judul Ngirit Energi. Apa artinya? Artinya adalah menghemat energi. Selamat mengikuti pelajaran ini. Tema 7, Ngirit Energi. Apa saja yang dimaksud dengan Ngirit Energi? Apakah anak-anak tahu Ngirit Energi itu apa? Ini perhatikan gambar-gambar ini. Barang-barang yang ada di sekitar rumah kita, ini menggunakan listrik. Jadi memakai energi listrik. Contohnya, kita lihat di sini mulai dari ada lampu, setrika, AC, magic comb, kulkas, open, Mesin cuci, cipas angin, blender, televisi, dispenser. Benda-benda ini tidak asing lagi di rumah kita. Nah, untuk memanfaatkan, menggunakan peralatan ini, tentunya dibutuhkan suatu energi. Yaitu energi listrik. Anak-anak, ini adalah penerangan zaman dahulu, sebelum atau setaacana ayat listri. Lampu cempor di jienate, di ayat kaleng, pakai minyak tanah, kemudian ada sumbu, bisa juga dari lamak atau dari sumbu. Lalu, diberi empat untuk apinya, kemudian itu dinyalakan. Ini zaman dulu, zaman waktu Ibu Yini kecil. Nah, kemudian selanjutnya berkembang. Dari lampu cempor, kemudian menjadi lampu semprong. Lampu semprong ini juga sama, dibuat dari minyak tanah, tempatnya itu diisi minyak tanah, lalu ada sumbuknya. Nah, kemudian zaman berkembang lagi. Ada lampu kapal, kemudian berkembang lagi menjadi petromax. Nah, sampai akhirnya ada lampu, begitu ada listrik. Ini perkembangan listrik dari zaman ke zaman. Hayu orang, ilikan hiji-hiji. Peralatan nu'aya atau alat-alat nu'aya disabuderen imah kurang. Nah, ini adalah listrik, atau lampu, atau bohlam. Pasti di rumah kamu juga memakai alat ini. Kemudian ada kompor. Ini kompor listrik. Ada open untuk panggang roti, atau apa saja. Nah, itu bisa menggunakan listrik untuk menghidupkan. Kemudian ada juga mesin cuci, rice cooker, amplifier, atau tip deck, TV, kulkas. Tanpa listrik, alat-alat ini tidak bisa digunakan. Sampai saat ini, entah suatu saat mungkin ada teknologi yang lebih canggih lagi. Tapi sampai saat ini, alat-alat ini bisa dipakai kalau menggunakan listrik. Selain itu ada kipas angin, ada teko pemanas air untuk masak air. Ada juga mesin jahit. Nah, ini mesin jahitnya pakai listrik. Setrika, kemudian bor. Jadi alat untuk bor. Nah, anak-anak. Tentunya alat-alat itu harus kita rawat. Energi listrik itu suatu saat akan habis. Kalau kita mulai saat ini sembarangan memakainya. Tentunya supaya bisa tetap ada, kita harus menjaga. Bagaimana cara menjaga agar energi listrik tetap ada? Ayo, kurang pilihkan. Parleman lampu. Lampu itu dipakai. Jadi, parleman lampu jika tidak digunakan. Parleman TV. Lampu itu ditonton. Jadi, parleman TV. Lampu itu ditonton. Nah, parleman AC lamun itu digunakan. Jadi, jangan sampai AC terus menyala. Sementara kamu orangnya tidak ada di dalam kamar. Parleman kerancai lamun itu digunakan. Jadi, dimatikannya juga harus benar-benar. Sampai dia tidak mengucur lagi. Anak-anak, yang paling benar adalah cabut stop kontaknya. Supaya apa? Supaya terhindar dari kebakaran. Konslet. Nanti malah bisa terbakar. Jadi, kalau kita tidak menggunakan alat-alat itu, tolong dicabut. Nih, ada contoh lagi. Setrika dengan pengatur panas yang otomatis. Nah, setrika ini juga bisa akan menjadi alat setrika lamun ayah energi listri. Nah, ini sumber energi alternatif, kincir. Nah, anak-anak, mengapa kita harus mirip energi? Kunaun, kurang teh kudu mirip energi? Nah, anak-anak, seperti tadi sudah ibu katakan, energi kalau dipakai terus-terusan, suatu saat nanti akan habis. Nah, oleh karena itu, kita harus menjaganya supaya energi tetap ada. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini tentang mirip energi. Sampai bertemu lagi minggu depan.